Ya selamat pagi hari ini kita akan belajar sebentar dasar teori yang sebenarnya lebih lengkap kalau di apa namanya di workshop yang bukan pagi hari ya tapi kita cilajahi sebentar apa yang kemarin saya sampaikan sendiri mengenai Hof ini saya singkatkan saja soal posisi olah olah nafasnya kalau bimbo sendiri bisa dilihat di potongan ya yang saya sudah stop di YouTube maka bimbo sendiri tidur ya tidur pakai bantal nanti saya juga akan tidur di lantai ya terus ini saya kasih cuplik sebentar dimana orang-orang datang di prakteknya olah nafas bimbo film ya mereka datang pakai kursi roda lalu mereka digotong karena nggak bisa jalan ya mengalami ada yang lutut sakit ada yang sklerosis mereka digotong lalu ditidurkan di lantai mereka olah nafas dan menariknya ya mereka sembuh sehingga testimoninya itu banyak sekali termasuk ini ya Nita ya Nah mereka semuanya juga tidur terlentang di lantai ya Terus saya tunjukkan lagi kemarin juga sudah mengenai penjelasan dari dokter Karliwe kenapa olah nafas bimbo bisa menyembuhkan sakit lutut baik itu persendian cairan ataupun inflamasinya ini juga yang yang kemarin saya tunjukkan bagaimana orang berolah nafas di rumah sakit ya tujuannya supaya bisa dipantau dengan indikator-indikator yang jelas bukan cuma bahwa olah nafas rasanya nyaman rasa itu kan ya sugestis apa subjektif ya bukan objektif tapi kalau dipantau di rumah sakit ya saturasinya terutama PH nya petangan darahnya ya maka semuanya membaik nah saya akan berikan penjelasan yang singkat saya pilih saya pilihkan YouTube yang singkat kalau teman-teman mau yang lebih panjang gitu ya kalau sukanya melihat penjelasan yang melihat ada animasi maka masuk YouTube nya ketiknya Wimbov Studi maka ini banyak sekali penjelasan ilmiah kebanyakan oleh researcher atau oleh dokter atau rumah sakit atau universitas yang mempelajari metode Wimbov kalau Wimbov sendiri dia lebih banyak ya secara teknis kalau yang diketik Wimbov Studi di YouTube kalau bagi pembelajar yang lebih senang jurnal senang artikel ya akan ketemu juga ya cuma YouTube itu kan gampang sekali sederhana nah ini pun saya carikan yang singkat hanya sekitar 2 menit 3 menit lalu saya akan jelaskan secara bahasa Indonesia ya ini kita bisa dengarkan dulu selamat menikmati 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 Reikingly, seems to upregulate the expression of genes used to produce erythropoietin, EPO, a hormone that stimulates the creation of new oxygen-carrying red blood cells. Why is this so important to the method? Because the Wim Hof breathing method simulates this low oxygen stress throughout the body. Through deep, cold breathing, blood is alkalized. This alkaline blood affects the release of oxygen in the body and allows a person to hold their breath for a long time, meaning oxygen saturation in the body can lower to unprecedented levels. This was shown in the Radboud study, where Wim managed to lower his blood oxygen saturation to levels that would literally turn off the oximeter measuring him. The participants of the Radboud study also demonstrated this low oxygen saturation. Have a look. Lowering deeper and deeper after each round, This low oxygen stress on the body could stimulate greater expression of the HIF protein, allowing a person to reap the benefits this protein offers at home through natural means. This research can also help explain how Wim Hof could train himself and others to adapt to high altitudes quickly with his breathing technique, climbing Everest or Kilimanjaro, in shorts, no less. In this spirit, we would like to thank these researchers. For many years, Wim has been trying to get this message out there, and there seems to be more evidence every day. Humbly, we thank you. Ya, penjelasan panjangnya sebenarnya ada, ya. Tapi singkatnya bahwa saturasi yang secara sengaja diturunkan lewat tahan nafas, sehingga orang mengalami hipoksia sesaat. Hipoksia adalah orang yang kekurangan oksigen. Kalau saya pasi Jakarta, misalnya di Singapura, oximeternya saya nggak bawa, maka saya bisa tunjukkan, waktu tahan nafas, kan itu tiga ronde ya, tadi juga di grafiknya ada, maka saturasi akan turun, 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 turun. Misalnya dari pertama, 90, lalu kedua, 80, ketika 70. Kalau buangnya lebih banyak, walaupun nahannya sama, 40 detik, 50 detik, 60 detik, tapi buangnya lebih banyak, otomatis turunnya akan lebih rendah juga. Bagi pemula, apalagi yang belum pernah, buangnya nggak usah banyak-banyak. Nahannya pun nggak usah lama-lama. Ya, ikut aja 40, 50, 60. Itu pun kalau nggak kuat, segera tarik nafas, tahan sebentar, 15 detik, terus ya, biasanya waktu nahan 60 detik masih nggak apa-apa. Aku tarik nafas, terus tahan 15 detik, mulai geliang. Nggak apa-apa, itu geliang gitu, karena emang saturasinya turun, padahal sudah tarik nafas, karena waktu tarik nafas, butuh waktu oksigen dari paru-paru ke otak, sehingga kita geliang, tapi tidak masalah. yang udah bisa sampai 12 ronde, dan ditambah terus 40, 50, 60, sampai 120 detik, maka saturasi akan turun, 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 turun setiap rondenya. Nah, begitu selesai, maka tarik nafas, tahan 15 detik, terus misalnya teman-teman nggak kuat, 60 detik, baru 30 detik udah nggak kuat, ya tarik aja. Tahan 15 detik, terus nafas relaksasi. Tarik hidung, buang lewat mulut, supaya segera kembali naik 100. Bagi yang belum-bener belum pernah Wim Hof 2, ya tadi, jangan lama-lama nah hanya bisa 30 detik aja, hanya nyoba, ya karena harusnya Wim Hof 1 dulu, tarik nafas 200 kali, latihan, sampai 45 kali saja, saturasi sudah 99, atau sudah sampai 100. Apa sih gunanya kita bermain-main hipoksia ini? Ya kayak orang menyelam, makin lama bisa makin dalam, makin dalam, paru-parunya makin kuat. Jadi, guna dari metode Wim Hof ini sebenarnya banyak sekali. Karena untuk kesembuan ini, 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 itu daftarnya panjang. Kita bisa jelasin satu persatu, tiap kali workshop. Tapi yang pasti, paru-parunya membaik, kayak saya, saturasi hanya 94, 95, bertahun-tahun, sekarang bisa 99, bisa 100%. Paru-paru membaik, saturasi membaik, tubuhnya alkali. Tubuh alkali, teman-teman bisa cek ke lab. Sebelum program ini berapa, nanti sebulan lagi, atau tiap bulan tes pH darah. Tapi setiap hari bisa tes yang mengindikasi, tidak tepat, tidak akurat. Ya karena memang pH darah sama pH urin beda. Tapi itu pun bisa melihat pH urinnya naik. Dari 5 sampai jadi 7. Kalau yang orang sehat, anak-anak kecil yang belum sakit, coba aja kencing, lalu urinnya dites. Nanti kan 7,3 atau 7,5. Sedangkan orang diabetes, meyum, kista, kanker, udah pH-nya kebanyakan di bawah 6. Tapi dengan olah nafas, kita bisa jadi 7. Jadi tubuh kita alkali. Tubuh kita alkali, tadi yang sebenarnya itu yang menjelaskan itu seorang researcher. Dia YouTube channel untuk hal-hal yang kesehatan. Dia menggunakan teorinya hipoksia. Sementa dan lain-lain. Tiga orang yang disebut namanya itu adalah pemenang Nobel mengenai hipoksia. Pemenang Nobelnya sendiri sebenarnya penelitiannya pada mamalia. Tapi teori hipoksianya digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan metode Wim Hof. Dan metode Wim Hof ini orangnya berolah nafas, dibawa ke rumah sakit, lalu direkod, dicatat, sesuai dengan teori hipoksianya Sementa dan kawan-kawan yang memenangkan Nobel itu. Nah, panjang banget. Saya buka jurnalnya mengenai hipoksia. Waduh, ratusan alaman bahasa Inggris. Tapi saya sederhanakan begini. Ketika orang hipoksia, tubuh ini metabolisme tubuh digampangkan. Istilahnya tubuh kita itu cerdas. Waktu kita berkali-kali latihan, kan tiga rit tiap hari itu berkali-kali mengalami hipoksia. Jadi tubuh berpikir, wah ini tubuh kekurangan oksigen. Kalau itu paru-parunya, pabrik oksigennya gede-gede. Wah, kayaknya masalah selesai. Jadi kita kalau olah nafas itu kadang pertama kali tahan nafas, saturasi turun 90, waktu 30 detik. Nanti 60 detik aja masih 100. Saturasi nggak turun-turun. Artinya di tubuh kita oksigennya banyak sekali. Karena waktu kita tahan nafas, lalu kekurangan oksigen, sel itu juga ada cadangan oksigen, itu bisa melepas oksigennya. Pintu selnya terbuka. Jadi pertama, kapasitas paru-parunya diperbanyak. Tapi karena kita latihan terus, masih hipoksia terus, tubuh berpikir. Kalau gitu, anggap aja paru-paru itu gudangnya oksigen. Diproduksi di situ, ditangkap sama hemoglobin, dipindahkan ke jantung. Ini kayak gudang. Kalau paru-paru, kaprik. Jadi jantung kan dipompak. Makanya orang kalau olah nafas di BOMB2, nahan cukup lama, sering kalau pakai satu oximeter, bisa dilihat jantungnya pulsanya naik. Kenapa? tubuh berpikir. Tubuh kita kan cerdas. Biasanya tubuh kita cerdas itu karena ada otaknya. Anggap aja tubuh ini cerdas. Tapi karena ada juga pendapat mengenai brain over the body. Seolah tubuh kita ini cerdas, ada otaknya. Karena ada syarah otonom yang mengendalikan organ-organ yang kita nggak pikirkan, nggak mengendalikan secara sengaja. Jadi ketika tubuh berpikir bahwa paru-parunya udah bagus. Karena dalam 2 bulan saja saya saturasi dari 95 rata-rata, bisa 99-100. Itu menurut saya dokter yang sering ketemu dengan saya hampir 2 minggu sekali, bahkan waktu ngantar mertua, seminggu 2 kali, saya ngantar ke rumah sakit, saya tes saturasi terus. Jadi begitu dia lihat saturas saya 99, Bapak ini ngapain? Jadi paru-parunya dibetulkan. Tubuh masih kekurangan oksigen, karena kita latihan tahan nafas lagi. Maka jantung berdetak lebih kencang. Sehingga supaya oksigen diedarkan. Kenyataannya saturasinya masih rendah, karena memang kita tahan nafas. Maka apa yang terjadi? Banyak terjadi, pembuluh darah baru keluar. Atau pembuluhnya melebar. Teori sederhananya, pabrik oksigen di paru-paru udah dibetulkan, jantung udah lebih cepet, lalu untuk mengangkut oksigen dari jantung ke sel ini kan butuh jalan. Jalannya ya pembuluh darah. Wah, sel-selnya kekurangan oksigen. Jalannya diperlebar. Maka pembuluh darahnya melebar. Itulah kenapa orang yang kebas, karena beberapa pembuluh darahnya tertutup, pernah operasi, nggak bisa merasakan. Makanya itu juga kenapa, kalau kita lakukan nafas kayak geringingan. Ya itu kalau diterangkan itu, pembuluh darahnya bisa melebar, atau muncul bahkan pembuluh darah baru. Kita latihan terus hipoksia. Tahan nafanya bisa lebih panjang lagi. Maka apa yang terjadi? Tubuh berpikir. Paru-parunya udah bener. Jalannya udah dilebarin. Kok masih kurang? Kalau begitu, truk pengangkut oksigen. Nah, apa itu? Truk pabriknya baru-baru, dipumpah di jantung, di jalannya adalah pembuluh darah, yang ngangkut hemoglobin. Itulah kenapa olah nafas BIMHOF, itu BIMHOF 2 ya. Kalau BIMHOF 1 mah enggak. BIMHOF 1 itu hanya pendahuluan untuk BIMHOF 2. Atau BIMHOF 1 itu bagus untuk orang yang minum kista kanker diabetes yang pH-nya rendah, lalu jam 9, jam 12, jam 3, ada waktu sedikit, sambil nyapu, sambil jalan kaki, itu bisa BIMHOF 1 untuk naikkan pH dan saturasi. Tapi kalau kita bicara mau menambah sel protein tadi juga yang AIPO untuk kanker, untuk autoimun, mesti BIMHOF 2. Karena itu ada perbaikan atau metabolisme untuk produksi protein-protein seperti natural killer, yang killer, yang membunuh sel kanker. Termasuk juga meningkatkan hemoglobin. Makanya beberapa anggota teman yang sudah ikut latihan di angkatan pertama, yang kekurangan hemoglobin, beberapa, ya WA saya, ya semen banget Pak, saya pakai suplemen aja naik sih, tapi pelan-pelan, dari 8, 8,1, 8,2, ikut olah nafas 2 bulan, 13,5. Dokternya juga sampai Pak, ini Bapak, ngapain? Itu sederhananya adalah ketika tubuh kekurangan oksigen, dia berpikir, perlu menambahkan pengangkut. Jadi hipoksia ini kan berbahaya sekali sebenarnya. Kalau Anda di rumah sakit, saturasi 92 itu dipasang tabung oksigen. Kalau punya yang beli oksimeter yang baru, saturasi 92, dia punya. Di rumah sakit, di ICU, orang saturasi turun 92, susternya datang, Anda pasang tabung oksigen. Nah, kita sekarang bermain-main saturasi, bukan 92 ya, 80, 70, kalau Anda tahan terus sampai 80 detik, Anda turun sampai 60. bisa sampai 55. Anda bisa lihat YouTube saya, lihat Instagram saya, Anda melihat saya saturasi 60. Kemarin 55. Saturasi. Tapi saya nggak khawatir, saturasi 55. Bahkan pertama kali saya post di Instagram saya, saturasi 60. Bapak sakit apa? Semuanya heboh, karena baru banyak yang mengenal, olah nafas. Teman-teman saya, begitu diajak latihan, saturasi 60, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Orang sakit, saturasinya di bawah 92. Itu bahaya, karena 92 bermenit-menit, berjam-jam, bahkan berhari-hari, itu namanya sakit. Orang saturasi di bawah 94, itu hipoksia. 92, pasang tabung oksigen. Tapi kayak orang gini, orang masuk ke dalam air, itu namanya tegelam. Bukan. Kalau dia memang penyelam, kita nggak perlu eh, ada orang mati, tegelam. Atau tegelam, ya tegelam kalau dia nggak bisa berenang. Tapi kan kita bisa ngecepat. Nah, lagi saturasi 100. Jadi jangan khawatir. Nah, kita akan mulai sekarang. Nanti teman-teman yang pokoknya, kalau mau bukti, buktinya teman-teman sendiri. Pak, ini latihan olah nafas kan 12, sekarang 14, tambah 14 modul. Nggak dapat sertifikat, Pak. Kalau mau dapat sertifikat, kuliah. Kalau mau sehat, ikut saya. Jadi, kesehatan Anda itu sertifikat saya. Sertifikat Anda, ya Anda sekarang yang punya masalah hemoglobin, coba tes ke lab, lalu ikut olah nafas, sebulan kemudian dites. Kalau naik, bahkan 20 seminggu sekali dites. Kalau punya uang. Nanti kalau naiknya signifikan, Anda teruskan, Anda cerita sama yang lain, supaya yang lain juga bisa ikut. Ini gratis. Yang lain bayar lho. Saya itu belajar bayar, tapi saya kasih Anda gratis. Karena ini sekarang pelayanan saya. Saya akan ikuti gayanya Wim Hof juga. saya akan tidur telentang. Kalau teman-teman mau tidur, boleh. Mau duduk di kursi juga enggak apa-apa. Saya juga sering duduk. Tapi kalau mau melihat, ya boleh saja. Kita tidur telentang, supaya kelihatan juga nafas perut. Tidur di lantai boleh, tidur di kasur boleh. Kita akan mulai. Hanya 20 menit. Hanya 20 menit. Habis kita selesai. Olah nafas metode Wim Hof yang kedua, dengan teknik ada bagian tahan nafas. Dimulai bagian yang pertama, dengan nafas dalam-dalam, atau deep breath 15 kali. Kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Kuat. Lepaskan. Tarik nafas pelan-pelan dalam. Penuh. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Terus. Lepaskan. Tarik nafas sampai paru-paru penuh. Lepaskan. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh dada, boleh perut. Terus. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik oksigen banyak-banyak. Paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik nafas dari Tuhan gratis. Lepaskan. Tarik nafas yang menyembuhkan. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya dibulihkan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya disembuhkan. Tarik nafas gratis. Regenerasi sel terjadi. Tarik nafas 15. Selesai untuk deep breath. Langsung sambung. Ya, kalau saya pas jeda begini boleh nafas biasa. Sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali. Langsung kita mulai. Tarik nafas. Lepaskan. Lepaskan. Tarik oksigen. Menyembuhkan. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Saturasi. Tentok. Tarik oksigen. Tubuh alkali. Tarik oksigen. Paru-paru sehat. Tarik oksigen. Jantung pun kuat. Tarik oksigen. Energi dibakar. Tarik oksigen. Paru-paru penuh. Tarik oksigen. Saya sehat. Oksigen dari Tuhan. Membawa kesembuhan. Oksigen dari Tuhan. Regenerasi sel terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Oksigen dari Tuhan. Sembuhan terjadi. Oksigen dari Tuhan. Saya dipulihkan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik oksigen. Saya kuat. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik kuat-kuat. Penuh oksigen. Tarik oksigen. Paru-paru kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Empat puluh kali. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Terus. Tarik nafas. Sekarang terus. Sampai ketok. Habis. Tahan sebentar. Hembuskan sampai habis. Seperti orang tiup balon sampai habis. Tahan empat puluh detik. Mulut tersenyum. Bahu dilemaskan. Badan ditegakkan. Relax saja. Selama empat puluh detik. Boleh berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan hidup ini. Saya percaya. Saya akan sembuh. Paru-paru sembuh. Kinjal sembuh. Pankreas sembuh. Jantung. Kelenjar. Otak. Saraf. Semuanya dipenuhi oksigen. Kesembuhan terjadi. Pregendrasi sel terjadi. Siap-siap. Tarik nafas. Tahan 15 detik. Mulut tetap senyum. Pahu lemas. Pulang belakang. Posisi tegak. Lepaskan. Kita selesai. Namanya satu. Read. Kita segera masuk. Read yang kedua. Kalau pas jeda begini. Nafas biasa saja. Masuk. Sudah pakai istirahat satu menit. Karena istirahatnya itu dipakai. Sebenarnya nafas dalam-dalam itu istirahat. Tarik nafas pelan-pelan. Sampai 15 kali biasanya atau harusnya saturasi sudah bentok 99 yang 2 digit. Dan bisa 100 yang alatnya 3 digit. Kita mulai olah nafas. Yang kedua. Nanti tahan nafasnya kira-kira 50 detik. Strong. Break. Nafas kuat. Tapi kita mulai dengan nafas. Dalam-dalam. Atau deep. Nafas dalam. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik lewat hidung. Boleh buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Buang lagi. Tarik nafas kuat-kuat. Lepaskan. Nafas dari Tuhan. Saya sembuh. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Regenerasi sel terjadi. Nafas kehidupan. Hembuskan lagi. Nafas kehidupan. Hembuskan lagi. Tarik oksigen kuat-kuat. Buang CO2. Tarik obat. Saya sehat. Sekali lagi tarik. Lepaskan. Langsung sambung. Udah sebentar. 30 nafas kuat. Strong breath. Yang 30 kali. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Kita sehat. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Nafas kehidupan. Menyehatkan. Nafas kehidupan. Saya pulih. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Pulihkanku. Nafas kehidupan. Regenasi salah. Nafas kehidupan. Tubuh saya alkali. Nafas kehidupan. Alkali itu pasti. Nafas kehidupan. Saturasi naik. Nafas kehidupan. Saya sehat. Terima kasih untuk nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Saya yang kuat. Nafas kehidupan. Itu dari Tuhan. Nafas kehidupan. Itu menyembuhkan. Nafas dari Tuhan. Itu memulihkan. Nafas kehidupan. Itu menyembuhkan. Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Itu memulihkan. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya dipulihkan. Nafas kehidupan. Satu lagi lagi. Tarik kuat-kuat. Tarik-tarik. Tahan sebentar. Hembuskan. Hembuskan sampai habis. Tahan lima puluh detik. Mulut senyum. Bahu lemas. Pulang belakang tegak. Terima kasih Tuhan. Oksigen luar biasa. Di luar perkiraan kami. Sebegitu cepat. Menaikkan. Alkali. Saturasi. Tubuh kami alkali. Tubuh kami penuh oksigen. Dan kami sehat. Sepuluh detik lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik tarik tarik. Tahan. Lima belas detik. Lepaskan. Kita selesai. Rate dua. Kita satu kali lagi. Cukup tiga rate. Hari ini. Nanti bisa diulang-ulang. Satu kali. Latihan. Mulai dengan tiga rate dulu. Nanti empat rate. Nanti lima rate. Nanti empat rate. Seberapa waktu yang ada. Dan seberapa hari itu kuat. Kita mulai. Yang ketiga. Metode Wim Hof yang kedua. Dengan tahan nafas. Dan kita mencoba untuk menahan nafas selama satu menit. Yang tidak kuat. Jangan dipaksakan. Pas tidak kuat itu. Mau 30 detik. Mau 40 detik. Ada rasa tidak kuat. Tarik nafas. Terus tahan. Lima belas detik. Lima belas detiknya dihitung sendiri saja kira-kira. Lima belas sampai dua puluh. Kita bisa menghitung dalam hati. Kita mulai. Yang ketiga. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik oksigen. Membawa kesembuhan. Tarik oksigen. Saya jadi sehat. Tarik oksigen. Tubuh saya alkali. Tarik oksigen. Saturasiku penuh. Tarik oksigen. Sel-sel penuh oksigen. Tarik oksigen. Rata ke seluruh tubuh. Tarik oksigen. Obat gratis dari Tuhan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Sekali lagi. Nafas kehidupan. Menyembuhkanku. Sambung 30 kali. Lebih cepat sedikit. Menyembuhkan kuat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Saya sehat. Tarik nafas. Saya kuat. Tarik nafas. Saya sehat. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Bolehkanku. Nafas kehidupan. Regretasi sel. Nafas kehidupan. Tubuh alkali. Nafas kehidupan. Saturasi naik. Nafas kehidupan. Saya sehat. Nafas kehidupan. Saya kuat. Tarik oksigen. Buang CO2. 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 Nafas kehidupan. Menyehatkan. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Tarik nafas. Melatih paru-paru. Tarik nafas. Melatih jantung. Tarik nafas. Kita sehat. Tarik nafas. Kita kuat. Tarik nafas. Kita sehat. Nafas kehidupan. Bolehkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Saya kuat. Yang terakhir. Tarik nafas. Kuat-kuat. Tarik. Tahan sebentar. Hembuskan dengan habis. Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Kita tahan satu menit. Kalau tersenyum. Jangan lupa. Tahu lemaskan saja. Badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit. percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat. Oksigen yang penuh. Saturasi seratus. Menyebar ke seluruh tubuh. Sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat. Kadang berjebar lebih cepat. Seperti orang treadmill. Saturasi naik. Dan kita menjadi kuat. Persiapan. Kita tarik nafas. Tahan 15 detik. Tahan 15 detik. Kita selesai latihan. Tahan 15 detik. Terima kasih. Ya, kalau tadi teman-teman ada yang geriem atau pusing, maka diakhiri dengan olah nafas relaksasi. Olah nafas relaksasi itu, tari nafas pelan-pelan, 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 buangnya pelan-pelan, mau buang lewati pun boleh, tapi pelan-pelan supaya saturasi kembali ke 100. Kalau kita pusing atau geriem, karena itu saturasi dulu. Kalau tadi pusing atau geriem, juga jangan cepat-cepat bangun. Kalau bangun ada caranya, ini tangan ditaruh di, kita miringkan tubuh dulu. Kita miringkan tubuh, tangan ini buat taruh di atas kepala. Lalu tangan satunya, taruh depan dada. Nanti tangan ini yang mendorong tubuh kita naik, supaya itu nggak pusing. Kalau mau dilanjutkan dengan relaksasi atau stretching, body stretching, maka boleh saja. Jadi misalnya mau lanjut saja nih sekalian, udah berbaring gitu ya. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Itu boleh ya. Jadi kita bisa mana yang diingat, gerakan-gerakan yang enak. Misalnya punggungnya juga kayak mau dipicetin, kita bisa sambil. Tarik nafas, lepaskan, pelan-pelan. Kita tolong saja. Tarik nafas, pelan-pelan. Lepaskan lagi, pelan-pelan. Ini kita pindah kayak dipicetin. Atau mau lebih cepat juga bisa. Gerakannya lebih cepat, diboyang-boyang. Tapi tarik nafasnya pelan-pelan. Jadi kalau yang sudah ikut modul body stretching, ya boleh. Kalau enggak, teman-teman yang pernah ikut senang, ya gerakan-gerakan senang pun enggak masalah. Supaya pada waktu saturasi sudah penuh, kita melakukan gerakan-gerakan senang. Tergantung teman-teman, kalau ada yang sakit pinggang, salah kecepit, salah kecepitnya gimana. Jadi juga ada yang misalnya, punggungnya ada yang sakit, ya. Friesen shoulder, maka gerakan punggungnya. Itu bisa tarik nafas, tahan sebentar, lepaskan. Kalau misalnya pinggang sini yang sakit, maka pinggang ini yang dilentangkan. Tarik nafas, tahan sebentar, lepaskan. Yang sudah belajar olah nafas segitiga juga boleh. Jadi tarik 8 detik, tahan 8 detik, buang 8 detik. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan dulu itu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu melepaskan, 1, 2, 3, itu boleh. Jadi teman-teman bisa melanjutkan. Habis olah nafas Vim Hof 2, mau 3 rit, 4 rit, 5 rit, 6 rit, lalu sambung body stretching. Itu paling enak. Jadi bisa body stretching yang posisi duduk, yang posisi tidur, itu boleh saja saya kembali ke kursi. Kalau ada beberapa pertanyaan yang saya jawab, sebelum saya akan berangkat jalan kaki. Hari ini saya ke Batam. Minggu kita tidak ada latihan, pada minggu kita tidak ada praktek bersama. Nanti Senin pagi saya masih di Batam. Terus Senin sudah ada selasa. Kita tiap pagi praktek bersama. Nah, Senin malam itu kita, kalau tidak ada webinar, maka workshop. Senin malam nanti kita akan bahas mengenai diet. Jadi kita mengolah nafas, pada Senin depannya kita Q&A, olah nafas. Senin malam kita Q&A, olah nafas, atau webinar. Bergantung, kalau pas Anda dapat pembicara, saya gunakan untuk webinar kesehatan. Pak, tanya ada GERD jantung, kadang-kadang duk-duk-duk, boleh, GERD itu kan lambung, sedangkan olah nafas itu alkali, membuat tubuh alkali. Malah banyak yang sembuh dengan olah nafas. Beberapa orang sudah ada yang mengalami kesembuhan, sudah tidak kambuh-kambuh. Yang pertama sudah 6 bulan, mereka bilang, lupa tiap minggu pasti, ini sudah 6 bulan tidak kambuh. Dia, bukan 6 bulan, olah nafas, bulan kedua, bulan pertama saja sudah perbaikan, bulan ketiga sudah sembuh, sekarang sudah 6 bulan, dia bilang, sejak 5-6 bulan sudah tidak kambuh-kambuh lagi. Sayang juga, ada juga yang orang ikut BA Group Angkatan Pertama, tapi rupanya selama ini tidak pernah buka BA Group. Begitu dibuka, ada ketinggalan. Kalau Anda baru pertama ikut, sejati-jati latihan, nanti kalau sembuh, boleh jawab di saya, testimoni. Selamat pagi, Pak. Tentang puasa 16 jam itu, tidak makan, tapi boleh minum. Minum, minum. Intermittent fasting itu Anda minum, minum air putih saja banyak-banyak. Tapi kalau mau di minum, minum itu banyaknya pagi. Pagi banyak minum, sore mulai dikit, malam ya secukupnya. Kalau yang ada diabetes terutama, kalau tidak diabetes, masalah. Diabetes itu kan masalahnya, malam-malam sering ketidur. Atau kalau sudah umur juga, malam-malam sering bangun. Tapi satu hari tetap dua liter. Maka pagi banyak, makin malam, makin sedikit. Selama puasa intermittent fasting atau auto pagi, maka boleh minum air putih. Pak, saya melakukan whiskey breathing. Saya rasakan cocok untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Betul. Jadi, water breathing itu tarik. Tapi ini di luar Wim Hof. Wim Hof ini enggak ada istilah itu. Karena tarik hidung lewat mulut. Wim Hof. Nah, MBSR, bagi yang baru mungkin belum belajar, ada water breathing. Tarik 8 detik, buang 8 detik. Kalau yang kuat, tarik 12 detik, buang 2 detik. Namanya water breathing. Untuk keseimbangan. Yang denyut jantungnya tinggi, tariknya 8 detik, buangnya 12 detik. Tariknya 6 detik, buangnya 12 detik. Itu namanya whiskey breathing. Itu bagus buat malam hari. Dalam kelompok whiskey breathing, juga ada nafas segitiga. Yang dilakukan oleh titik Puspa, Gavrila, dan dalam terapi-terapi kanker. Itu nafas segitiga. Pagi hari yang kanker, diabetes Wim Hof 2 tetap terbaik. Karena juga banyak sekali orang sembuh dengan Wim Hof. Jadi, dikombinasi saja. Karena Wim Hof ini naikin hemoglobin, menghasilkan beberapa jenis sel protein, yang ada sel protein untuk menyerang kanker, ada yang untuk menaikkan sistem imun, yang IL-10, interleukin 10, untuk menekan inflamasi. Jadi, interleukin 10, IL-10, itu menekan IL-6. IL-6 ini kan yang pro-inflamasi. Itu Wim Hof 2 jauh lebih kuat kalau menurut penelitian-penelitian yang ada. Jadi, yang miyum, keistahat kanker, Wim Hof 2 pagi hari. Nanti baru siang, sore, malam, olah nafas, whiskey breathing. Whiskey breathing ada dua. Tarik 8 detik, buang 12, atau yang tarik 8, tahan 8, buang 8. Tarik 12, tahan 12, buang 12 banyak. Tarik, lapas jumlahnya sama, itu segitiga. Itu juga dalam kelompok olah nafas yang tarik hidung, buang hidung, kayak Pai Teko, Patricia Gabang, MBSR, John Gabat, itu kan tarik hidung, lapas jumlahnya sama. Maka, yang terkuat menaikkan saturasi, yang olah nafas segitiga. Kalau Bim Hof, memang ya, menurut saya terbaik dalam hal pH dan saturasi. Dan metabolisme, termasuk sakit pinggang, punggung-punggung ini, pegel-pegel, sering-sering kan jelatihan. Ya kan, frozen shoulder. Kalau tidak umur, memang masih ada masalah di sini. Dicek asam urat, lima. Loh, rendah. Kirain asam urat. Berarti bukan. Nanti sembuh juga. Penyumbatan pembuluh darah, sama. Karena tadi dijelaskan, saturasi hipoksia ini membuat jantung lebih keras dalam keadaan alkali. Jadi, nanti malah pembuluh darah baru juga bisa muncul. Maka penyumbatan, pembuluh darah menyempit, itu Wimpov 2 yang paling dasyat menurut saya. Karena memang spesial banget metode hipoksianya ini nggak ada di olah nafas metode-metode lain. Meditasi, yoga, MBS, surga batsin, apalagi. Karena memang yang pertama, Wimpov ini, sebenarnya ada lagi olah nafas Tibet Tuno, namanya Tumo. Tumo itu ada pakai tahan nafas. Tapi ya karena adanya di Tibet, di ketinggian 4.000 meter di sana, di suku tertentu, ya nggak terkenal. Tapi sebenarnya waktu dicari, ada. Itu tertua. Maka sebenarnya dalam penuturan Wimpov, dia pernah baca mengenai Tumo. Yang pakai tahan nafas. Di usia 70, pernah ada autoimun, gejala macam penyakit, termasuk minum obat, hisap, asma, mulai ikut olah nafas, belum lama ini, saturasi mulai 96, tapi latihan sebentar saja naik 99. Wah, bagus. Terakhir ini, saya agak lama di 98. Oke, 100 kadang-kadang, tak masalah. Yang penting, sudah mulai naik. Ini yang private ke saya. Boleh saya lihat dulu, terus Wimpov, latihan dulu, olah besok 1 dulu, boleh. Wimpov 2, nggak kuat. Hasilnya turun 92, naik, malah 98 sebentar. Jadi, memang kalau masih awal-awal, begitu ya. Wimpov dulu 1, nggak apa-apa. Nanti bisa 98, tapi kalau misalnya mau latihan Wimpov 2, yang penting jangan lama-lama hanya 30 detik, 40 detik cukup. Tapi, menariknya begini, kalau punya oximeter, Wimpov-nya bisa sampai 3 kali. Waktu kita 45 kali, hanya sampai 98, terus 97. Tahan nafas, terus kita tarik. Nanti bukan 97, bisa 98. Ronde ketiga, kita narik 15 kali, 100 loh. Jadi, setelah kita mengalami kekurangan, turun, itu nanti kita tarik lepas itu, naiknya lebih cepat. Jadi, kalau misalnya mau seminggu Wimpov 1, oke, segera mulai masuk Wimpov 2. Pusing, belinya nggak kuat, Wimpov 1 lagi. Besok latihan Wimpov 2 lagi. Sampai akhirnya, tiap hari Wimpov 2, nggak masalah. Itu memang bertahap. Sampai kita nahan nafasnya dari 40, 50, 60, 70, 80, sampai 120 detik, bisa. Tapi itu pelan-pelan aja ya, jangan-jangan maksain. Wimpov bilang, sebulan pertama, tiga kali udah bagus. Berikutnya pun, sebenarnya kalau untuk rutin sehari-hari, ya tiap hari gitu, enam kali juga cukup. Kan kita, kalau kelamaan juga, mesti berlangkat kerja, urusan macam-macam, jadi enam kali udah bagus. Kalian betul-betul di rumah, ada waktu, mau. Kalau saya pun juga menganyarankan, daripada 12 kali, sama-sama punya waktu, mendingan enam kali pagi, enam kali sore. Jadi tubuh kita lebih cenderung stabil untuk alkalinya. Karena untuk minyum kista kanker, diabetes itu, pH cenderung turun. Kita olah nafas, pH naik tujuh. Nanti nggak lama lagi, turun lagi, enam setengah. Naik tujuh, sampai akhirnya kita, sering akan akhirnya, kalau kita stabil, berarti tubuh kita sudah lebih bagus metabolismenya. Tapi sekali lagi, yang stabil itu pH darah, pH urin memang fluktuatif. Anda makan, minum apa, supaya darahnya stabil, asemnya akan dibuang. Jadi sebenarnya darahnya itu literatif stabil. Jadi kalau fluktuatif urin, itu nggak masalah. Karena supaya darahnya stabil, Anda makan banyak yang asem, ya asemnya akan dibuang lewat ginjal, lewat urin, sehingga urinnya asem. Jadi urin itu memang nggak sama dengan darah, cuma itu kan mengindikasi daripada tiap hari ke lab, cek pH darah. Tapi kalau berkala sebulan sekali, itu pasti naik, pH-nya. Jadi, BWOF 1 hanya untuk pendahuluan, sebelum memasuki BIMPOF 2. Kalau nggak kuat, jangan dipaksakan, bisa BIMPOF 1 dulu. Bagi Pak, saya terpapar COVID. Boleh, BIMPOF. Coba masuk ke YouTube, ketik Tung Desem COVID. Tung Desem waktu kena COVID, dia langsung BIMPOF 2. Menurut saya berani, itu harusnya BIMPOF 1 saja. BIMPOF 1 itu kan namanya itu, ada yang berikan istilah, itu olah nafas imun booster atau olah nafas anti-COVID. Itu BIMPOF 1. Jadi, begitu saja 200 kali. Nanti 2 jam, 2 jam, 1 jam lagi, begitu lagi COVID. 2 jam sekali, 3 jam sekali boleh. Karena virus itu mati pada pH di atas 7. Dan orang, kenapa orang diabetes comorbid? COVID. Karena orang diabetes pH-nya rendah. Sudah kanker, kena COVID. Baru bahaya banget. Tapi, COVID atau virus, banyak bakteri, patogen mati di bawah pH 3. Makanya asam lambung itu, lambung itu kenapa produksi asam lambung atau ACL. Karena makanan pH-nya di tiap. dibikin tiga. Tapi nanti dia masuk usus, terus nyanyi sampai ke darah. Darah kita sudah alkali. Tubuh kita itu hebat banget. Makanya kalau makan, minum, asam, jadi nggak masalah. Sampai lambung juga ada kan dibikin tiga. Jam makan, bukan jam minum. Kalau minum, Anda minum. Tapi kalau Anda makan, pada saat makan itu, sampai lambung, tubuh dibikin, makanan, pH-nya dibikin tiga. Jangan minum air alkali saat makan. Saat makan, malah minumnya boleh. kefir, jus pro, probiotik yang asam. Sehingga makanannya udah nggak alkali-alkali banget, tambah HCL sedikit, udah, pH-nya dapat. Itu tiga. Kalau pH nggak di bawah tiga, bakteri nggak mati. Jadi, minum-minuman yang asam, itu saat makan. supaya campuran makanan dan minuman, pH-nya sudah mendekati, paling nggak, nggak tujuh. Empat, lima, tambah asam HCL, jadi tiga. Tapi darah, sel-sel tubuh, harus tujuh, alkali. Bukan hanya darahnya, sel-nya. Nah, olah nafas ini, sampai sel-sel-nya kita alkali. Jadi, kalau orang kena COVID, justru, namanya ini, olah nafas anti-COVID itu, ya Vimpov itu. Ada masuk YouTube, ketik Tung Desem COVID. Itu gara-gara Tung Desem itu tuh, Vimpov ini terkenal. Kadang-kadang followernya dia jutaan. Dia bersaksi, dia bercerita. Saya ulah nafas Vimpov, saya dapat di YouTube. Saya tegupakan dia. Saya satu rasanya naik, pasang tambah musikin, yang lepas, ya turun lagi. nggak perlu lagi. Ya, dia motivator kan. Teman-teman banyak. Ya, kita berteman juga. Saya sama dia di satu WA grup, para penasehat, namanya Aspirasi. Ada asosiasi, coach Indonesia. Nah, saya duduk di dewan penasehat juga bersama Pak Tung Desem, Pak Renatka Sali, dan kawan-kawan. Pada saat latihan, saya sering seperti kehilangan kesadaran. itu pas waktu tahan nafas, lalu tarik, sebelum ada, kalau cuma 60 detik, kadang pas saat tarik, geliang gitu. Kalau bimbo 2 emang begitu. Itu normal. Bimbo 1, keringinan. Makanya kalau pas geliang gitu, Anda boleh segera tarik nafas, terus lepaskan. Tapi, supaya nggak geliang, buka mata aja. Anda buka mata, itu geliangnya akan berkurang. Bimana nggak geliang, saturasi di bawah 90. Tapi itu biasa. Dan itulah simptomnya, kalau bimbo bilang, you will be knocked out. You will be knocked out. Jangan lakukan ini di bawah. Jangan lakukan ini di cari. You will be knocked out. You will lose your body. Tring, 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 tring. Dia bilang, you will be tring, tring, tring. Minggingen ya. Bahasa Belanda. Bimbo itu orang Belanda. You will be tring, tring, tring. Tering, tring. Jadi, itu biasa. Kalau yang workshop, itu memang saya jelasin simptom-simptomnya. Pagi hari ini kan sebenarnya praktek bersama. Jadi, jelasinnya nggak panjang. Termasuk gejala-gejala apa yang muncul. Tekanan darah, normal, nggak masalah. Rimbo untuk gagal ginjal. Jadi, gini ya. Saya masih banyak pertanyaan, tapi kita sampai besok, olah nafas itu bukan obat. Dan bukan kayak obat, itu kan resep. Sakit ini, olah nafas ini. Sakit ini, olah nafas ini. Kalau ginjal, apa? Kalau kanker, apa? Kalau nggak apa? Boleh kembali ke modul pertama. Mungkin memang yang grup baru belum dipost. Yang grup 60 belum dipost. Regenerasi sel. Jadi, intinya itu sebenarnya olah nafas. Jadi, sembuhnya itu muter. Olah nafas memperbaiki metabolisme. Olah nafas menambah hemoglobin. Olah nafas menghasilkan sel-sel protein yang menekan inflamasi. Metabolisme ini membuat orang imunnya naik. Imun naik, bikin sembuh. Jadi, segala macam organ yang bisa sembuh, tapi mekanisme itu regenerasi sel. Sehingga sebenarnya, olah nafas itu 12 modul itu untuk semua orang. Cuma, misalnya kayak yang kanker, sering-sering Wimpov sama Sakitiga. Itu ada. Tapi selebihnya penyakit yang lainnya, apalagi Wimpov, yang nggak ada aneka metode, yang kanker sembuh, autoimun sembuh, gerbnya sembuh. Karena memang sebenarnya yang diperbaiki itu metabolisme tubuh. Tubuhnya alkali. Imun naik. Sehingga tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, lewat mekanisme regenerasi sel. Makanya nggak ada kelas lanjutan kecuali kanker dan diabetes. Dan dalam kelas lanjutan ini juga nggak ada modul tambahan olah nafas. Nggak ada. Selesai. Dalam kelas lanjutan itu yang dibahas diet. Jangan makan ini, makan itu, lalu berbagi gitu kan. Wah, sekarang saya proteinnya mau dari kedelai aja, dari polong-polongan. Wah, cara bledernya gimana? Cara ngejunya gimana? Kalau sayur ini boleh dipanasi, yang ini jangan. Waduh, itu detailnya banyak banget. Saya nggak sabar ngajarin. Saya belajar, saya bisa, tapi nggak ada waktu buat jawab. Untung Tuhan kasih teman-teman banyak yang rajin jawab di WA Group. Kayak Eko Enzyme kan juga saya pendiri Eko Enzyme Nasional. Bikin WA Group 50 ada kali. Tapi banyak mentor yang udah bisa jawab. Saya left group semuanya. Saya bilang sama teman-teman, saya left group ya, tapi saya bentuk WA Group leader. Sekarang bikin lagi ada 8 atau 10 WA Group Eko Enzyme. Tapi ya, saya nggak jawab pertanyaan. Bisa jawab, tapi kalau nggak ada waktu buat jawab. Tapi ada mentornya. Nah, di WA Group Cancer dan Diabet itu, nggak bahas olah nafas lagi. Jadi teman-teman harus ikut WA Group Pola Hidup Sehat untuk belajar olah nafas, sama nanti info-info webinar kesehatan. Nah, di WA Group Kanker dan Diabet, itu dua arah. Kalau yang Pola Hidup Sehat, satu arah. Yang Kanker Diabet, itu dua arah untuk bisa saling berbagi tips, terutama soal kuasa, IF, bikin kefir, bikin jus pro, masak, makanan, diet, buahnya apa-apa detailnya. Sedangkan sakit-sakit yang lain itu sebenarnya nggak terlalu butuh detail soal dietnya. Kayak ginjal gitu, nggak perlu diet khusus. Paling hanya masuk Google aja, makanan bagus buat ginjal, atau tanya dokter, kasih pantang ini, pantang itu, ikuti, selesai. Sampai dengan olah nafas. Jadi penyakit-penyakit yang lain, prostat, kita sebenarnya tahu makan tomat udah beres. Tentukan nggak sampai arus. Seperti kanker kan, jangan makan ini, jangan makan itu, masaknya begini, masaknya begitu, waduh, kedelih aja cari yang GMO, dan segala macam, detailnya minta ampun. Tapi sebenarnya, ya itu memang begitu ya. Karena penyakit yang diserang untuk, apalagi kalau betul-betul targetnya sehat tanpa obat. Targetnya tidak kemo, tidak radiasi. Ya itu memang detail harus diikuti. Tapi kalau misalnya mau moderat sedikit, ya kemo, radiasi, lalu jaga hidupnya dengan pola hidup sehat. Tapi kalau mau kayak Titik Pusta, kayak Gavrila, panium empat loh. Nggak kemo, nggak radiasi, nggak operasi, hanya murni, mau pola hidup sehat. Dari diet, diet, diet untuk kankernya, sama olah nafas. Sembuh. Tapi itu untuk komitmen ya. Kalau nggak semua orang punya komitmen seperti itu. Jadi, di grup seperti itulah, detailnya perlu, terutama untuk makannya. Kalau yang lain, Pak, ada grup, grup genjil nggak? Nggak dibuat. Nanti jenis penyakit banyak banget ya. Autoimmune, kalau lihat di Bimbov juga dengan olah nafas, itu udah selesai. Nggak perlu dibuat khususnya. Tapi mungkin autoimmune bisa mengikuti dietnya orang kanker ya, karena ada keserupaan pola hidup sehatnya. Oke, saya bikin cukup. Pagi ini, bukan soal cukup sih ya, waktunya yang nggak ada. Kita mau jalan kaki pagi. Sampai jumpa, Senin pagi berarti ya. Senin pagi. Nanti hari Sabtu dan Minggu ini, saya biasanya pakai, kalau yang WA Grup baru ya, hari Sabtu, Minggu itu saya pakai untuk nge-post rekaman workshop yang panjang. Jadi workshop yang panjang, modul 1, 2, 3, 4, 5 itu nge-postnya seminggu sekali. Karena satu modul dilatih selama seminggu. Latihannya boleh malam hari, sedangkan paginya ikut praktek bersama. Jadi nanti modulnya itu satu, satu, satu. Karena kalau langsung di-post semuanya, nanti nggak sempat latihan, nggak sempat mengamati. Misalnya nafas segitiga gitu ya. Pengaruhnya apa sih gitu ya. Nggak tahu yang mana pengaruhnya. Dan memang waktu saya belajar pun juga saya ambil kelas itu, satu minggu ke satu modul. Satu modul. Satu modul, latih seminggu gitu ya. Tapi setiap harinya akan ada tulisan atau post-post yang lain yang tidak harus urut. Kayak misalnya tidur soal hormon, itu boleh maju nggak apa-apa. Soal webinar diet, kita di-post. Tapi nanti yang modul olah nafasnya, ya tiap-tiap grup yang di-post berbeda-beda. Karena memang satu minggu, satu modul, satu minggu, satu modul, supaya sempat untuk latihan. Kadang kan di-post kan, di-postnya hari Sabtu, belum sempat latihan. Minggu. Minggu nggak sempat. Dua minggu numpuk. Jadi seminggu sekali aja udah banyak yang modulnya. Tapi tulisannya kan tiap hari. Atau ada Q&A-nya tiap hari. Jadi kadang banyak yang ketinggalan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.